Ya, syabat shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami bersuka cita untuk hadir bersama-sama di sini dan juga bersama saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, belajar Torah dari Parasat Tetsafeh. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, segala puji hormat bagi nama-Mu ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami, selalu baru setiap hari. Dan hari ini pun kami boleh merasakannya Tuhan, kasih setia dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Bapak untuk hari syabat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami juga bersama dengan umat Israel dan bangsa-bangsa, seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ya Tuhan, kami boleh mengikuti, melakukan perintah Tuhan untuk merayakan, menguduskan hari syabat. Terpujilah nama Tuhan dan kami mohon Bapak agar Tuhan memberkati seluruh ibadah syabat ini, supaya dengan demikian kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan dan kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mohon Bapak urapan ruah kodes, roh kudus ketika firman Tuhan diberitakan, ketika pengajaran Tuhan dibagikan, sehingga dengan demikian kami boleh menyerap itu dan Tuhan mengurapi kami juga, kami semua sebagai jemaatmu ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Supaya dengan demikian kami juga boleh menyampaikan kepada orang lain, akan kebenaran firman Tuhan sehingga mereka juga boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yesywah ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesywah hamasyih kami berdoa. Amin. Saya akan juga membacakan berkat pembacaan Torah, Baru Atta Adonai Eloheinu milha olam asyir kidisyanu bimesfotaf fatsifanu la'asuk berdifrai Torah. Diberkatilah engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita juga ucapkan ikrar persekutuan kita bersama-sama. Saudara yang di gereja, saudara boleh bangkit berdiri seperti biasanya. Dan kita akan sama-sama mengucapkan, Aku bersekutu. Dengan sukacita, aku bersekutu dengan junjungan Yesywah hamasyih, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan sumber keselamatan kakal. Seperti cara yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasihnya. Dengan melakukan segala perintahnya, Aku ada seperti yang diperintahkan, Aku ada, Aku akan jadi seperti yang dikatakannya, Aku akan jadi kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaannya. Firman Tuhan itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, Ia akan berhasil dalam perintahnya. Langit dan bumi akan lenyap, Tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amen. Ya, silakan duduk Bapak-Ibu yang di gereja, dan kita akan sama-sama saat ini melihat para saat Tetsaveh, kau perintahkan. Artinya Tetsaveh itu kau perintahkan, keluaran 27 ayat 20 sampai 30 ayat 10. Tetsaveh itu kalau dalam bahasa Ibrani ditulis dengan huruf Tav, Sadi, Vav, He. Itu tadi kita sudah melihat ya, kita tahu bahwa itu adalah perkataan perintah, tapi dalam strukturnya itu adalah kau perintahkan. Tapi sekarang kita lihat bahwa di tengah itu, di tengah dari empat huruf itu, yaitu Tet, Tav, Sadi, Vav, He, itu ada dua huruf yaitu Sadi dan Vav. Nah, itu yang disebut dengan perintah. Nah, saf, perkataan saf itu, itu bukan hanya perintah, tetapi juga ada arti yang lain yaitu kebersamaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin bersama dengan Tuhan, maka kita melakukan perintahnya. Atau kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka kita bersama dengan Tuhan. Nah, itu artinya. Jadi, walaupun dua artinya, satu kata itu mempunyai dua aspek, yaitu perintah dan kebersamaan, itu mempunyai kaitan satu sama lain. Nah, di dalam parasa Tetsaveh, kita membaca tugas imam dan kemudian pakaian kebesaran imam dijelaskan di dalam parasa ini. Jadi, para imam ada bersama Tuhan saat mereka melakukan perintah. Nah, ini penting bagi kita ya, bahwa imam-imam itu waktu melakukan perintah, itu mereka bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau mereka tidak melakukan perintah, mereka ya, kebersamaannya jadi kurang begitu. Walaupun tentu saja mereka tidak pergi dari Tuhan. Tetapi boleh kita katakan, waktu orang diperintah, tapi kemudian dia tidak melakukannya, dia tidak bersama dengan Tuhan. Dalam urhal itu. Kita bisa lihat, kita bisa lihat misalnya Yona, Nabi Yunus, Yona. Waktu diperintahkan ke Nineveh, dia pergi ke tempat lain. Nah, waktu dia pergi ke tempat lain, dia tidak bersama Tuhan. Kita bisa lihat di sana. Nah, sekarang kita lihat juga Moshe. Moshe diperintahkan pergi ke Firaun, dan dia pergi kepada Firaun, dan Tuhan bilang, aku sudah ada di situ lebih dulu. Jadi, kalau saudara dan saya juga ingin bersama dengan Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, itu sesuatu hal yang baik. Dan itu datang dari satu kata saja, tet safeh. Ya, itu kita bisa lihat. Dan itu punya arti yang besar. Karena apa yang kita katakan bahwa bersama dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, itu harus dilakukan bertahun-tahun. Bukan cuma satu minggu, bukan satu kali, bukan satu hari, bukan bertahun-tahun. Bukan hanya di hari sabat, tetapi di tujuh hari dalam satu minggu, tiga puluh hari dalam satu bulan, tiga puluh lima hari dalam satu tahun. Terus menerus. Nah, hari ini kita akan melihat Farsat Tsafeh, dan saya memberikan judul Dilumatkan Untuk Menjadi Terang. Dilumatkan itu crush ya, di crush, digencet, dihancurkan, dihancurkan untuk menjadi terang. Ada beberapa bagian, seperti biasanya, dalam satu khutbah, maka saya mulai yang pertama, itu adalah Zaitun Tumbuk. Ini istilahnya Zaitun Tumbuk, Zaitun Lumat, Zaitun Hancur, dan Menorah. Kita membaca lagi di dalam Keluaran 27 ayat 20, tadi sudah diberaca oleh Saudara Yoel, baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia, tapi untuk perhatian, kembali kita akan membaca lagi Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak Zaitun, semen Zaid, tumbuk itu katit yang dikeras tadi, katit ya, yang murni, sah, untuk lampu, ma'or, untuk terang, kita katakan begitu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala, itu pakai perkataan, ner tamid. Nah, seperti halnya, buah Zaitun, buah Zaitun itu di dalamnya ada minyak, tetapi buah Zaitun itu tidak bisa langsung dibakar lalu jadi nyala, harus dikeluarkan dulu minyaknya, nah karena itu buah Zaitun bisa menghasilkan cahaya hanya jika ditumbuk atau dikeras atau dihancurkan. Dan dengan demikian juga kita bisa melihat bahwa potensi terbesar dari manusia itu hanya dapat munculkan jika ada di bawah tekanan. Di bawah tekanan kesulitan, maka orang itu akan dikeras itu dan kemudian dia baru muncul potensinya. itu satu hal yang juga ditulis di dalam Talmud. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk menjadi terang dan sumbernya itu dikatakan di dalam ayat ini itu adalah dari Zaitun, maka Zaitun itu harus ditumbuk, di situ pakai perkataan katit, harus dikeras, harus dibejek begitu ya, harus dilumatkan, dihancurkan, baru kemudian dia bisa dipakai minyaknya menjadi terang. Karena di dalamnya itu ada kandungan minyak. Dan minyak itu tidak muncul kalau tidak ditekan. Nah, dan kita bisa melihat, saudara, bahwa semua buah itu hanya bisa kita nikmati rasanya enak kalau kita kunyah ya pakai gigi. Jadi kalau itu, misalnya kita tidak mau pakai gigi, kita malas untuk mengunyahnya, kita menghindari mengunyahnya, kita telan, saudara tidak pernah merasakan enaknya buah itu. Misalnya agur, saudara mesti gigit dulu, pecah, baru kemudian kita rasa panisnya. Ya, semua buah. Jadi, harus keras dulu, not yet. harus dihancurkan dulu, baru kemudian kita bisa merasakan rasa enaknya. Demikian juga, saitun baru bisa menjadi terang dengan dihancurkan lebih dulu. Terang merupakan sifat yang kaya makna kiasan. Terang itu banyak sekali makna kiasannya. dan itu berlaku bagi Israel, dan juga itu berlaku bagi Mesias, dan juga berlaku bagi orang percaya. Jadi, terang itu mempunyai makna yang banyak, dan kita akan pelajari melihat hal ini pada parasa ini. Karena untuk menghasilkan terang itu, ada prosesnya, jadi prosesnya itu dengan menghancurkan buah saitun atau biji saitun. Maka kita coba lihat, sebelum kita menarik makna dari proses ini, pembuatan minyak saitun untuk menjadi minyak yang menerangi di menora, mari kita melihat proses pengirikan buah saitun untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Jadi, kita tidak bisa tiba-tiba menafsir. Ini satu langkah juga untuk membaca Alkitab. Kita harus lihat apa yang ditulis Alkitab di dalam masyarakatnya. Di dalam masyarakat itu atau di dalam pihak yang memang diperintahkan. Kita tidak bisa mengambil langsung kepada kita, tapi kita mesti lihat dulu apa yang dimaksud oleh Tuhan kepada orang yang dia perintah pada zaman itu. Jadi, setelah kita memahami itu, baru kita menarik kesimpulannya kepada kita di abad 21. Jadi, langkah ini adalah satu langkah yang benar, yang tepat untuk membaca Alkitab. Dan, untuk langkah yang pertama, memang kita harus belajar. Belajar sejarah, belajar budaya. bukan saja sejarah, tapi budaya. Tapi, sejarah juga mencakup budaya. Jadi, kita mesti lihat bahwa ini diperintahkan kepada orang Israel, bukan kepada bangsa-bangsa, karena itu kita bisa melihat bagaimana perintah ini ada di dalam tatanan masyarakat dan bangsa Israel. Nah, untuk itu mari kita coba lihat bagaimana di Israel itu orang melakukan pengirikan buah saitun. Jadi, kalau petani itu memperoleh minyak saitun dari buah saitun, lalu dia harus menghancurkannya, sudah bisa lihat gambar, menghancurkan buah itu untuk kemudian menghasilkan minyak. Kita bisa melihat di sana ada minyak saitun dan semua orang akan suka dengan minyak saitun dan di sana ada buahnya, sudah lihat dan waktu kita lihat gambar seperti ini, oh, nice ya, ini enak ya, luar biasa nih buah saitun bisa jadi minyak. Tetapi kita belum tahu bagaimana proses membuatnya. Nah, karena itu coba kita lihat mulai dari pohonnya. Ini pohon saitun, pohon saitun itu pohon yang besar, sudah lihat di sana, akarnya di sana, itu banyak yang ada di atas tanah itu sudah bagian dari akar. Dan dari sana muncul lagi tunas-tunas saitun, bisa muncul lagi tunas-tunas saitun. Jadi ini sudah puluhan tahun, ini sudah tua sekali pohon seperti ini dan sudah lihat di sana buahnya kecil-kecil, itu yang hijau-hijau, itu adalah buah saitun. Nah, sekarang yang menghasilkan minyak itu adalah buahnya. Kita lihat di sana buahnya, dikumpulkan, ditaruh di keranjang. Ditaruh di keranjang dan setelah itu ada bijinya di dalam, di dalamnya ada bijinya dan di dalam biji itu ada minyaknya dan ini dia yang harus diekstrak. Gimana caranya? Kita taruh dia di bawah penggilingan. Di bawah penggilingan. Sudah lihat di sana, ini dari Nasseret Village. Ditaruh di sana, lalu kemudian ada keledai itu dia pakai untuk berputar. Jadi, itu berat itu. Dan tadi kita lihat biji-bijinya itu kecil-kecil ditaruh di sana dan itu digencet, ditekan oleh itu, kita bilang apa ini, batu, batu yang bundar itu. Dan coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, saudara di sana, itu biji-biji zaitun di sana, ditaruh di sana buah zaitun lalu di stone walls seperti dikena apa ya itu seperti stone walls, seperti di jalan itu ditekan begitu ya sehingga semuanya akan lumat. semuanya akan lumat. Nah, kemudian waktu itu sudah lumat ya, itu dipindahkan ke keranjang. Coba dipindahkan keranjang. Dipindahkan ke keranjang dan kita lihat di sana sudah diambil itu semua sudah lumat itu ya, dimasukkan semua ke keranjang dan kemudian keranjang itu ditaruh di bawah beban. Kita lihat di sana ditaruh di bawah beban. Jadi keranjang semua dan kemudian di sana di bawahnya itu ada lubang sehingga kalau beban itu ditaruh di sana dan kemudian itu digenjat kita bilang katakan begitu ya, maka nanti minyaknya akan keluar dan mengalir ke bawah ke lubang itu. Coba kita lihat alatnya bagaimana. Nah, ini dia ini di Nasir's Village itu ditaruh di sana ya. Nah, bagaimana mengenjatnya? Nah, itu sudah lihat berikutnya bahwa itu dikasih beban. Dikasih beban batu-batu yang banyak ya, kemudian setelah itu di situ juga ada tuas ada tuas ya dan untuk memaksimalkan tekanan maka tuasnya itu ditekan supaya makin berat dan karena itu beban itu akan menekan menekan menggencat itu buah-buah saytun yang tadi sudah jadi remuk gitu ya itu apa namanya lalu mereka mengeluarkan minyak. Nah, ada tiga perasan minyak saytun ya ini di Israel itu ada tiga kali perasan minyak saytun yang pertama itu untuk bayi cuci. Lihat saudara yang pertama dibawa ke bayi cuci. Tentunya ini di jaman bayi cuci dibawa ke bayi cuci untuk apa? Untuk menorah. Itu adalah perasan yang pertama itu yang paling bagus, kualitas yang paling bagus diberikan untuk Tuhan. Diberikan ke bayi cuci untuk menorah. Nah, kemudian diperas lagi ya di apa diremukkan lagi digencet lagi lalu itu yang kedua baru untuk makanan artinya untuk minyak untuk kosmetik ya itu yang kedua. dan kemudian digencet lagi sekali lagi ya dan itu itu kualitasnya sudah turun sudah merosot dan ini adalah untuk untuk lampu rumah dan sabun. Jadi, mereka bisa memakai itu berkali-kali dan kita lihat di sini sesuatu apa namanya proses ya yang dari setiap proses itu menghasilkan produk dan produknya itu bermacam-macam. Jadi, kualitasnya bermacam-macam. Nah, jadi kita bisa melihat bahan berikutnya baru setelah itu kita bisa melihat gambar yang tadi ya bahwa ini menjadi minyak yang yang bermanfaat, yang menjadi berkat bagi kita dan semua orang senang sudah ada minyaknya dan bisa memasak dan minyak saitun adalah satu minyak yang sehat. Nah, tetapi waktu kita seringkali kita melihat sesuatu produk yang baik, sesuatu bentuk-bentuk yang memberkati kita, kita tidak ingat prosesnya. Bahwa proses untuk menjadi minyak saitun itu yang kemudian bisa menyalakan menora, itu satu proses yang menyakitkan. Dan ini yang saya ingin kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Belajar dari firman Tuhan bahwa proses untuk menjadi terang, untuk menjadi melalui minyak saitun dalam konteks ini, minyak saitun kemudian dinyalakan di menora dan menjadi terang, itu satu proses yang menyakitkan. Dan setiap menora, di dalam menora itu ada tujuh lampu, ya, ada tujuh lampu dan setiap lampu itu menampung setengah lok. itu sekitar 300 gram. Nah, 300 gram itu merupakan jumlah kalau dihitung dari minyaknya itu kira-kira 4.800 tetes. Jadi, satu lampu itu ya, untuk satu hari itu memerlukan 4.800 tetes. Ini menurut ya, satu literatur ya. jadi menora itu memerlukan minyak saitun sebanyak berapa? Saudara, 7 kali 4.800 tetes yang sama dengan 33.600 tetes. Dan menurut literatur ini, ya, dari lingkungan orang Yahudi, bahwa itu artinya perasan yang pertama itu diambil jadi setiap tetes itu kira-kira dari satu buah saya itu pada perasan yang pertama. Jadi, virgin olive oil itu yang pertama karena dia gak bisa diambil dari perasan yang kedua ya, harus yang pertama. Jadi, saudara lihat disini untuk melihara terang menora di baik suci itu ada begitu banyak pekerjaan. Ya, ada begitu banyak pekerjaan nanti itu tidak mudah. Ya, mesti dilakukan setiap hari dan imam terlibat, orang Lewi terlibat dan petani Israel terlibat untuk memelihara terang menora. Sementara kita membaca Alkitab dengan gampang saya, oh terang menora udah 10 detik pikiran kita lewat, kita pergi ke tempat lain seakan-akan oh ya memang harus begitu. Tetapi Israel harus memelihara itu. Jadi, proses untuk menjadi terang tidaklah terlalu gampang seperti yang kita pikir. Kalau sudah kita lihat jadi oh semuanya begitu saja, enak saja. Apalagi terus-menerus setiap hari dalam satu tahunan ya itu harus dilakukan. Jadi, proses ini saya tahu lagi, satu poin lagi ya kita lihat ini dari sesuatu yang nyata bahwa proses ini tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. itu lagi satu pelajaran lagi. Perlu komunitas. Di sini kita bisa lihat bahwa perlu komunitas. Sekarang kita di dalam periode COVID ini kita tidak bisa atau belum direkomendasi untuk selalu bertemu atau dalam jumlah banyak hanya kelompok-kelompok kecil. Tapi saudara harus tahu bahwa untuk menjalankan semua ini dari pekan ke pekan dari hari ke hari bahkan untuk menyiapkan semua yang pelayanan kita pun itu adalah memerlukan komunitas. Itu tidak jadi dengan sendirinya tiba-tiba jadi. Nah, kita belajar ya waktu kita belajar dari fisikalnya jadi aspek fisiknya kita pelajari aspek budayanya kita pelajari maka kita dapat hal-hal yang lebih banyak lagi waktu kita baca torah ini perlunya jadi cara membacanya itu adalah cultural relativism itu dia cara pendekatan budayanya bahwa kita menghargai kalau dokumen itu datang dari orang Yahudi kita hargai atau kita coba memahaminya seperti orang Yahudi memahaminya itu langkah pertama baru sesudah itu kita tarik kepada kita bangsa-bangsa untuk memahaminya untuk menerapkannya jadi bukan buku Israel buku orang Yahudi lalu ditafsir dengan pikiran Yunani gak jadi saudara bisa dapat informasi sedikit bisa dapat barangkali 50% tapi dia tidak bisa 100% saya katakan tidak bisa 100% barangkali 50-60% masih bisa tetapi tidak bisa 100% bagaimana supaya kita dapat 100% kita harus melihat seperti orang Yahudi memahaminya ya lalu kita bisa melihat bahwa Yeshua sebagai Mesya sekalipun itu dipahami oleh pikiran Yahudi abad pertama dan itu masuk dan kita lihat murid-murid Yeshua itu adalah orang-orang Yahudi di abad pertama jadi jangan khawatir kalau misalnya kita memahami secara Yahudi kalau gitu nanti kita sama seperti orang-orang mayoritas Yahudi abad 21 dong yang belum umumnya belum percaya kita tidak perlu berpikir seperti itu kita melihat harus dari perspektif Yahudi waktu kita membaca ini karena para rasul itu juga adalah orang-orang Yahudi bukan orang Yunani jadi kita perlu melihat dari perspektif Yahudi dan kita sekarang sudah lihat bagaimana terang itu dihasilkan dan itu memerlukan komunitas nah saudara Tuhan membuat orang Israel bertanggung jawab untuk memasuk minyak saitun untuk menorah jadi Tuhan kasih tanggung jawab itu tidak tiba-tiba ya pada zaman itu ya atau juga zaman sekarang itu harus dibuat secara murni dia tidak bisa tolong beli minyak saitun lalu kemudian taruh disana di menorah zaman sekarang tidak mereka harus lihat prosesnya harus kosir jadi itu harus dilihat prosesnya baru dia bisa memakainya nanti kalau bed suci yang berikutnya akan dioperasionalkan atau didirikan maka itu proses membuat minyaknya pun harus dilihat bukan suruh beli dan tanpa tahu bagaimana lalu pakai nah disini kita bisa melihat lagi perbedaannya bagi orang non Yahudi atau bangsa-bangsa yang penting cuma minyak saitun tetapi bagi orang Israel dia tidak melihat tidak hanya melihat minyak saitun prosesnya bagaimana nah demikian juga kita bahwa kita menjadi terang itu ada prosesnya bahwa orang menjadi terang itu jadi ada proses dan prosesnya itu tadi sudah kita lihat bahwa itu melibatkan banyak orang melibatkan banyak tahap dan itu juga membuat kita menyadari bahwa kita saling memerlukan satu sama lain ya saling memerlukan satu sama lain dan perintah ini perintah untuk membawa minyak untuk menora itu berlaku bagi seluruh Israel dan dan pohon saitun pohon saitun dan buahnya itu melambangkan Israel ya itu kita bisa lihat itu di dalam Yeremia 11 ayat 16 Tuhan memanggil namamu pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata pernah pernah Tuhan menemai engkau tetapi dengan bunyi keributan yang hebat ia menyalakan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar Yeremia 11 ayat 16 jadi pohon saitun itu melambangkan Israel nah sekarang kita bisa melihat bahwa tadi kita sudah melihat aspek fisiknya sekarang itu mulai diambil sebagai kiasan ya ini satu tahapan berpikir yang yang lain saudara ya yang berikutnya bahwa pohon saitun itu melambangkan Israel dan benar sekali ya pohon saitun itu kalaupun dia dipangkas kita katakan rata dengan tanah tetapi kalau dia masih ada akarnya maka dari akar itu akan muncul tunas dari akarnya akan muncul tunas saya pernah lihat itu di Israel bahwa itu datang dari akar bukan dari batang tapi dari akarnya muncul tunas sehingga kalau tetap ada akarnya di tanah dan itu akan muncul di atas tanah maka dari sana akan muncul tunas dan karena itu dia tidak akan bisa mati ini sesuatu yang luar biasa bahwa Tuhan tetap menjaga Israel nah jadi kalau kita bisa melihat bahwa saitun itu melambangkan Israel maka semua proses yang tadi kita lihat pada buah saitun untuk menghasilkan terang itu berlaku untuk Israel tadi kita membaca disini dalam Yeremia 11 ayat 16 bahwa Tuhan itu dan disini dikatakan dan ia menyalakan api pada daun-daunnya sehingga ranting-rantingnya terbakar jadi Tuhan mengizinkan ada sesuatu yang terjadi pada Israel sehingga ranting-rantingnya terbakar dan kita bisa melihat berkali-kali Israel dibuang keluar dari Israel tentunya karena alasan bahwa mereka berdosa kepada Tuhan atau kurang memegang perintah Tuhan tetapi itu terjadi itu adalah bagian dari peremukan Israel dihadapan Tuhan nah di samping Israel Rabi Shaul Paulus juga menggambarkan menggambarkan Israel sebagai pohon saitun itu dalam Roma 11 jadi di Roma pasal 11 Rabi Shaul juga sama seperti Nabi Yerebiyah menggambarkan Israel sebagai pohon saitun dan dia katakan dengan pohon saitun asli tetapi kemudian dia memberikan tambahan gambaran bahwa bangsa-bangsa juga pohon zaitun tapi zaitun liar istilahnya begitu ya wild olive jadi zaitun liar yang asli adalah Israel nah jadi sekarang kemudian diambil satu cabang dari pohon zaitun liar ditempelkan kepada zaitun asli Israel sehingga kemudian dari zaitun liar atau cabang zaitun liar yang ada di batang zaitun asli Israel akan menghasilkan buah dan buahnya itu harus datang dari akar semua nutrisi datang dari akar jadi dengan proses ini kita bisa melihat bahwa kita masuk dalam proses iman bangsa-bangsa percaya masuk dalam sistem pohon zaitun asli Israel jadi bukan Israel yang ditempel kepada bangsa-bangsa tapi bangsa-bangsa yang ditempelkan kepada Israel nah sekarang coba kita lihat mengapa kitab suci membandingkan Israel dengan pohon zaitun jadi selama masa pembuangan Israel beberapa kali dibuang Israel itu seperti zaitun yang diremukan dipukul diremukan tapi kemudian di dalam proses penebusan Israel itu jadi seperti minyak dan dimurnikan oleh penderitaan nah itu kita lihat bahwa Israel itu mengalami penderitaan dalam sekalipun mereka karena dosa mereka karena pelanggaran terhadap firman itu dibuang ke Babylon ke Asyur dibawah penindasan dari kerajaan-kerajaan dunia seperti Yunani dan Roma maka mereka itu dimurnikan itu juga salah satu proses pemurnian yang diizinkan oleh Tuhan kalaupun mereka dalam keadaan seperti itu itu adalah satu proses yang panjang mereka dimurnikan oleh penderitaan nah jadi kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada buah saitun itu terjadi pada Israel persis seperti itu dalam arti kiasan dalam arti rohani bahwa mereka itu memang bukan buah saitun dalam arti buah tetapi mereka itu pada posisi buah saitun yang diremukan itu sama jadi untuk apa untuk menghasilkan satu minyak dan minyak itu bisa menerangi menerangi tetapi kita bisa melihat disini bahwa Israel setelah mengalami penindasan di pengasingan di pembuangan itu mereka harus menghasilkan satu buah yang namanya pertobatan itu bagi Israel dan jadi kita jelas disini melihat bahwa untuk Israel maka Israel itu mengalami proses seperti pembuatan minyak ke zaitun itu mendapatkan tekanan itu melalui penderitaan di pengasingan atau di pembuangan nah sekarang kita coba lihat bahwa proses itu juga proses yang terjadi pada Israel itu terjadi kepada satu warga Israel yang khusus yang disebut Hamasyah jadi proses yang tadi kita lihat bagi pembuah zaitun itu juga kita bisa lihat pada Hamasyah yaitu Yeshua karena penderitaannya 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 itu menghasilkan sesuatu Mesias menderita untuk menghasilkan sesuatu pada malam ia dihianati maka dia waktu itu datang ke satu taman di bukit zaitun itu ada satu taman dan disebut gad semane gad semane dari bahasa Ibrani gad gad itu pemerasan semenai semenai itu minyak minyak dalam hal ini minyak zaitun jadi pemerasan minyak zaitun gad semane lalu kata itu dari gad semane dalam bahasa Ibrani itu ditransliterasi ke bahasa Yunani menjadi get semane dan itu yang kita kenal kita lebih kenal cara mengucapkan get semane daripada gad semane ya samane gad semane jadi kita bisa lihat bahwa Yeshua datang ke sana dan waktu dia berdoa di sana maka dia menggenapi apa yang dimaksud dengan perkataan Masyah jadi perkataan Masyah itu dari perkataan masak itu diolesi minyak sebetulnya jadi masak itu diolesi oleh minyak kita katakan diurapi begitu ya itu diolesi minyak dan dia ada pada waktu itu di taman yang disebut dengan get semane jadi kita bisa lihat dan itu ada tempat pemerasan minyak itu melambangkan bahwa dia sedang diperas dia sedang diremukan di sana dia seperti diremukan di sana secara rohani dia ada di sana untuk ada di bawah tekanan dan pada waktu itu memang Mesias berdoa dan dia ada di bawah tekanan yang hebat yang harus dia alami sama seperti buah saitun ada di bawah kilangan diperas tadi ya ditindas dan dia katakan di dalam Markus 14 ayat 34 jiwaku sangat sedih seperti mau mati rasanya sudah lihat di sana ini kita lihat itu terjadi kepada Mesias dan pada saat itu dia sedang diremukan pada kilangan buah saitun supaya minyaknya keluar minyaknya keluar itu adalah untuk mengurapi untuk pengurapan karena itu dia ini menambangkan satu makna dari perkataan masyih yang diurapi dan Lukas 22 ayat 44 menceritakan menulis bahwa dia dalam penderitaan dia berdoa dengan ketakutan dan sangat sungguh-sungguh dan perlunya menjadi seperti titik-titik darah jatuh ke tanah itu ditulis dalam Lukas 22 ayat 4 dan di tempat itulah juga Judas Eskariot mengkhianati dia dan para serdadu membawa dia kepada penderitaan yang lebih lagi nah jika Mesias itu dilumatkan sama seperti buah saitun agar minyak urapannya mengalir maka itu juga akan terjadi bagi para pengikutnya karena para pengikutnya itu ada di dalam dia Rabi Saul Paulus mengatakan di dalam Mesias jadi kalau kita di dalam Mesias maka kita juga akan mengalami pola seperti Mesias pola yang sama dan ini kita bisa melihat bahwa ini terjadi bagi para Rasul dan para Rasul ada juga gambaran dari manusia yang lain kalau Yeshua adalah firman yang dari sorga firman yang menjadi manusia oke kita katakan oh dia berbeda tetapi sekarang Rabi Saul itu sama seperti saudara dan saya dia bukan dari dari sorgawi ya dia lahir biasa dia bukan firman yang turun menjadi manusia bukan Rabi Saul sama seperti saudara dan saya apa yang dia lakukan apa yang dia saksikan dia mengalami pelumatan yang sama dia mengalami itu berkali-kali ditindas itu dalam kehidupannya itu dia lakukan dia alami berkali-kali dan itu dia tulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11 saya baca untuk saudara dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit kami habis akal namun tidak putus asa kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian kami dihempaskan namun tidak binasa kami senantiasa membawa kematian Yeshua di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yeshua juga menjadi nyata di dalam tubuh kami 11 sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yeshua supaya juga hidup Yeshua menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini saudara lihat ini bahwa ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan dahsyat banget begitu yang luar biasa dia mengalami semua tanda-tanda orang percaya dia pernah dipanggut ular berbisa tidak mati dia mengalami semuanya dia dipakai menyembuhkan orang dia dipakai bahkan menghidupkan yang mati etikus yang mati itu dibangkitkan ini luar biasa dan kemudian dia menulis ada 13 surat yang kemudian menjadi berkat bagi kita semua tapi apa yang dia katakan tadi sudah kita baca segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit kami habis akal namun tidak putus asal itu luar biasa habis akal ada saatnya ya kita gak tahu apa lagi yang harus kita lakukan habis akal tapi tidak pernah putus asal karena selalu ada pengharapan dalam Mesias jadi kita juga ditindas dianiaya bahkan tapi kita tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan kita selalu bersama dengan dia dihempaskan namun tidak binasa tidak pernah binasa karena selalu ada kehidupan dalam Mesias nah ini merupakan satu semangat jadi di satu pihak kita melihat semuanya itu dan dia waktu dia dihempaskan dia dianiaya dia ditindas habis akal dia tidak menyangkali Tuhan dia tidak meninggalkan Mesias Yesua dia tidak menyesal untuk mengikut Yesua kita bisa melihat bahwa Paulus itu seorang yang mengambil garis hidup yang berbeda perubahan sebelumnya waktu dia belajar kepada Gamliel maka jalur kehidupan Saul Paulus itu ada pada jalur guru pengajar Israel yang nantinya bisa dia menjadi hakim atau jadi Sanhedrin jalur dia itu ada di situ jalurnya ada di situ jadi satu masa depan yang sebetulnya cerah yang dia sudah membuka jalan keluarganya menginginkan dia menjadi sesuatu di Yerusalem dan karena itu dia disekolahkan di Yerusalem dan dia pergi ke Yerusalem itu di antara umur 13 sampai 15 tahun menurut gaya hidup atau value ya nilai-nilai kehidupan bagi seseorang di kolompok farisi itu 13 sampai 15 tahun itu dia mulai belajar secara serius untuk mulai mengambil jalur hidupnya dia mau jadi apa kalau dia memang baik di dalam Torah maka dia belajar Torah kepada guru Torah terkenal yaitu Ketua Sanhedrin yaitu Gamliel maka dia akan jalurnya ke sana ya yaitu menjadi juga Hakim atau anggota Sanhedrin dan Paulus mempunyai kemampuan itu tetapi tujuan hidupnya berubah ketika dia berjumpa dengan Mesias berjumpa dengan Mesias dan dia memilih lalu Yesua memilih dia menjadi rasul untuk bangsa-bangsa dan dia memilih itu ya dia tidak ditekan Yesua mengatakan kamu akan menjadi saksi bagiku bagi bangsa-bangsa dan juga bagi pembesar-pembesar lalu dia memilih itu dia setuju dan dia memilih itu sekarang saya tunjukkan bahwa waktu Paulus melakukan itu dia melakuk melakukannya dengan pilihan bukan tiba-tiba seperti robot tiba-tiba jadi ke sana tidak dia pilih dia ada dua ada dua jalur ada satu jalur yang menjanjikan mendapatkan penghormatan dari dari masyarakatnya level tinggi dihormati oleh seluruh Israel dalam tatanan masyarakat Rabini pada saat itu itu satu pilihan yang luar biasa yang menjanjikan dalam kehidupannya tapi kemudian waktu dia bertemu dengan Yesua Masyia dia berubah dan dia waktu ditawari atau diperintahkan ya diperintahkan lagi oleh Yesua dia mau tetap bersama dengan Yesua dengan melakukan perintah itu dan itu adalah satu pilihan dan waktu dia memilih itu maka dia menjadi dia memenuhi panggilan sebagai rasul bagi bangsa-bangsa dan akibatnya apa pilihannya itu membawa dia kepada 2 Korintus 4 ayat 8 yang baru saja kita baca kami ditindas namun tidak terjepit kami habis akal namun tidak putus asa dia niaya namun tidak ditinggalkan sendirian dihempaskan namun tidak binasa itu yang dia alami tapi untuk apa untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa bahkan sampai abad ini ya abad ini kita bisa melihat ada rasul-rasul yang lain yang dipakai oleh Tuhan luar biasa juga pada zamannya tapi kita kurang tahu apa yang sebetulnya diajarkan karena tidak menulis karena tidak menulis tapi Rabi Shaul dia menulis 13 13 surat semuanya ada dalam perjanjian baru kita mengapa coba coba kita lihat siapa yang mempengaruhi dia sehingga dia menulis ternyata itu adalah Gamliel karena itu kehidupan Gamliel bagi Paulus itu ada sesuatu yang luar biasa dia melihat dia patronnya itu dilihat di sana dalam cara Gamliel itu menulis ya untuk mengembalakan itu dia ketua Sanhedrin pada waktu itu nasi dari Sanhedrin itu dia menulis dia menulis surat-surat dan Paulus melihat itu dan dia tiru itu dia dapat dari sana dan dia melakukannya untuk kita semua ya orang percaya bangsa-bangsa sangat diberkati oleh surat-surat Bisaul menurut perspektif yang harusnya dibaca menurut perspektifnya dari perspektif Ibrani ya bukan dari perspektif Yunani nah itu lagi satu hal lagi yang harus dicermati atau bahkan dikoreksi ya bahwa kita harus membaca ulang surat-surat Rabi Shaul dari perspektif dia sebagai Rabi yang dijadikan Rasul bukan sebagai pendeta Kristen bukan ya jadi dia adalah Rabi nah jadi satu langkah lagi saudara kalau Rabi Shaul itu mengalami itu maka kita juga sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh dia karena Rabi Shaul itu pergi ke Eropa ya dari Eropa itu lalu dari Eropa itu ke Inggris ke Belanda ya itu semua bagian dari sana lalu kemudian misalnya dari Belanda lalu datang ke Indonesia dan kemudian kita kenal Injil kita kenal Yesu HaMasiyah nah jadi kita itu menjadi orang percaya karena apa yang tadi dialami oleh Rabi Shaul dia ditindas dia habis akal dan sebagainya itu dia mengalami semua itu dan kemudian dia menjadi mengeluarkan minyak minyaknya itu jadi adalah terang dan terang itu sampai ke Indonesia nah apakah lalu cuma dia lalu kita hanya menerima terangnya saja tidak begitu kalau kita di dalam Mesias maka kita juga akan mengalami yang sama perlu ada yang proses rohani yang sama saya tidak mengatakan bahwa itu ditindas secara fisik barangkali juga ada saatnya umat Tuhan ditindas secara fisik oke ya kita tidak boleh takut tetapi saya tidak mengatakan bahwa kita dipastikan seperti itu juga tidak ya tetapi yang pasti adalah kita semua waktu kita mengiring Mesias Yesyua dan Yesyua katakan menjadi terang maka kita perlu mengalami proses yang sama yaitu proses penghancuran atau pelumatan ego ego ya itu ego itu kita itu mesti dikeras di hadapan Tuhan dan itu yang saya katakan dengan menyangkali diri bahasanya Yesyua itu dengan penyangkalan diri jadi kalau Tuhan menginginkan kita ada di dalam satu keadaan ya dalam satu keadaan kemudian mau ditingkatkan maka kita tetap harus mengalami satu perubahan dan itu adalah proses penghancuran ego yang lebih atau kalaupun tidak ego tapi bukan masalah egoisme atau keakuan maka itu haruslah menjadi sesuatu yang mengubah gaya-gaya kita cara-cara kita berpikir masih terus diubah dan itu terjadi seumur hidup saya percaya itu terjadi seumur hidup bukan hanya waktu pertama sekali bertobat puluhan tahun yang lalu lalu kemudian setelah itu saudara gak pernah berubah tidak saya percaya bahwa seorang yang sudah bertobat waktu tadinya belum percaya Yesyua lalu percaya Yesyua Masyia maka waktu dia berjalan bersama dengan Yesyua Masyia itu selalu setiap setiap tahap itu ada proses dia diubah dan dia harus dilumatkan ulang kalau itu digambarkan sebagai apa namanya bejana bejana itu yang sudah terbentuk kalau penjunanya ingin mengubah dia dia hancurin lagi dan dia bentuk lagi yang baru saya kira proses seperti itu terjadi kepada kita kita bangsa-bangsa juga yang ada di dalam Mesyias Yesyua yang mau terus diubah menjadi serupa dengan Mesyias nah untuk penghancuran ego keakuan itu ya itu kita mesti atau juga bukan ya kalaupun ada orang yang masalahnya dengan egoismnya keakuannya itu tinggi lalu dia mesti dikeras untuk menjadikan Yesyua sebagai bagai junjungannya yang yang mutlak dalam kehidupannya maka ada juga orang-orang yang bukan masalahnya dengan keegoan ego keakuan tetapi urusan yang lain mungkin adalah kebiasaan mungkin kebiasaan yang itu memang barangkali lebih kecil lebih sederhana tetapi kebiasaan-kebiasaan yang memang belum mencerminkan bahwa dia bertubuh dalam segala arah kepada kepala yaitu Yesyua Masyia nah ini harus juga diubah kita semua harus diubah dari saat ke saat dan jangan pikir kalau saya katakan sekali lagi jangan pikir bahwa saudara hanya satu kali diubah waktu saudara terima Yesyua tidak benar seorang yang lahir baru sekalipun dia harus tetap semakin lama semakin diubah Rabi Shaul yang tadi kita baca dalam dua korintus tadi dia sudah mengalami puluhan tahun sejak peristiwa Damascus tapi dia masih mengalami yang begitu dan itu adalah satu proses yang terus-menerus dia diubah menjadi serupa dengan Mesiasnya sama seperti itu juga kita dan karena itu kita memang selalu terbuka kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kita harus terbuka kepada pimpinan Tuhan terbuka jadi kalau ada sesuatu kita harus berpikir lagi apa maksud Tuhan dengan semua ini dan tidak langsung menolak tidak langsung seakan-akan oh kalau gitu Tuhan tidak dengar saya lagi atau seperti kecewa sama Tuhan tidak ada urusan begitu Tuhan ingin kita diubah menjadi serupa dengan dia karena itu lalu kita perlu diubah perlu mengalami proses ini nah ada satu hal barangkali kita hidup di zaman covid ini masih covid saudara jangan saudara pikir ini sudah selesai dengan covid ini bahkan kita lihat dari catatan ininya statistiknya itu di Jakarta yang ini di Jakarta itu meningkat lagi dan juga di bagian-bagian provinsi yang lain bahwa itu kita tidak perlu jadi takut memang betul tetapi kita mesti berpikir saya ingin ajak saudara berpikir dengan lebih lebih apa biblikal kalau covid ini dia menyebar ke seluruh dunia dalam dua tahun ini dan kita belum tahu barangkali ada orang yang masih mengatakan bahwa ini masih mungkin satu tahun lagi ke depan mungkin begitu ya semuanya dalam kemungkinan dan kalau ini terjadi secara global maka kita harus menerima bahwa kalau begitu Tuhan mengizinkan penyebaran virus covid kalau Tuhan tidak izinkan maka ini gak bisa terjadi tetapi terjadi kalau gitu Tuhan mengizinkan nah kalau kita katakan oh tidak bisa Tuhan gak mau ini ini ulahnya manusia kalau saudara katakan bahwa ini ulah manusia seakan-akan Tuhan tidak mengizinkan lalu ini adalah ulah manusia lalu kalau gitu Tuhan kalah dong sama manusia karena manusia berulah lalu Tuhan yang tidak mengizinkan ternyata jadi juga Tuhan otoritasnya dimana jadi yang paling bagus kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa dia pencipta langit dan bumi kalau itu adalah iman kita maka kita mesti menerima bahwa ini diizinkan Tuhan istilahnya begini kalau saudara berpikir teologis saya mau pakai lagi istilah ini maka saudara harus terima bahwa COVID ini menyebar ke seluruh dunia itu dengan izin Tuhan kalau saudara berpikir teologis saya katakan apa maksud Tuhan dengan memizinkan COVID kita mulai rasa disini ada banyak yang tadinya merasa besar hebat dan lalu kemudian dalam COVID dua tahun ini kemudian semuanya merosot ini artinya apa ini adalah proses untuk menghancurkan egoisme manusia seluruh dunia bahwa ternyata dengan segala yang hebat ternyata juga gak mampu sampai saat ini pun belum mampu menghambat menghambat penyebaran COVID yang adalah virus kecil yang tidak kasat mata dengan yang begitu saja belum mampu mengatasinya jadi harus merasa bahwa ada grand design ada kuasa yang lebih besar dari dia dan itu adalah satu bentuk bahwa Tuhan sedang mengajar kamu mesti tahu bahwa kamu itu belum manusia itu Tuhan kasih hikmat ada hikmatnya pasti ada kepintarannya pasti tapi ternyata engkau belum mampu mengendalikan makhluk kecil yang namanya virus COVID-19 ini nah jadi kita bisa melihat juga ya bahwa kalau memang saya katakan bahwa Tuhan mengizinkan coba sudah lihat sekarang ada ayatnya ini Yesaya 45 ayat 7 aku menciptakan terang aku menciptakan kegelapan aku menciptakan kesejahteraan aku menciptakan kesangsaraan aku Adonai melakukan semua ini ya ini satu ayat yang menciptakan bagaimana kalau misalnya COVID-19 begini bagaimana ya Tuhan mengizinkan bahkan disini juga dikatakan aku menciptakan kegelapan jadi kita mesti terima nah lalu sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki dari COVID-19 ini kita merasa begini apakah Tuhan memang ingin membunuh manusia oh tidak saya merasa tidak begitu tetapi ada satu hal bahwa manusia itu punya kelemahan-kelemahan Tuhan ingin kita mulai keluar dari kelemahan itu jadi kita mesti memakai cara berpikirnya bagaimana kalau Tuhan izinkan ini lalu respon kita bagaimana ini masalahnya respon respon kita bagaimana terhadap ini kalau kita masih menunjukkan pemberontakan terus merasa angkuh terus maka virus ini akan makin lama terus aja jadi kita harus merendahkan diri terhadap COVID-19 ini Tuhan ingin mengajar kita merendahkan diri dan kita melihat bahwa kita harus juga disiplin itu satu proses berpikir yang digendaki oleh Tuhan atau respon kita terhadap apa yang Tuhan izinkan jadi ini bukan rencana Tuhan yang sempurna yang dia izinkan rencana Tuhan yang sempurna tapi dia izinkan nah maksudnya apa kalau ini kita melihat ini sebagai masalah rohani bahwa tadi bahwa ini adalah keangkuhan dan sebagainya itu diturunkan ditekan gitu ya oleh Tuhan maka kita melihat bahwa ini merupakan juga masalah rohani kalau ini masalah rohani maka Tuhan sebenarnya memberikan COVID-19 sebagai wake up call sebagai penggugah agar manusia memeriksa hubungannya dengan Tuhan memeriksa hubungannya dengan sesama meriksa hubungannya satu sama lain jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menghadapi itu menghadapi itu dari kita nah kita coba melihat ya bahwa kembali kita melihat Mesias itu tadi adalah juga mengalami proses yang sama seperti Israel karena Mesias itu ada di dalam Israel ini satu poin yang ingin juga saya sampaikan ya bahwa Mesias itu ada di dalam Israel Mesias itu disebut saitun segar saitun murni dia nanti dia akan datang untuk menerangi kegelapan Israel kalau Israel saat ini pun mereka sudah melihat Torah tetapi ada bagiannya yang mereka sampai dan disitu Mesias akan datang untuk memberikan pencerahan kepada seluruh Israel dan juga kalau Israel itu dicerahkan maka bangsa-bangsa juga akan mendapatkan berkatnya nah ini ada satu literatur rabbinik namanya Midras Haskeim itu dia menulis begini di masa depan ia akan menerangi kegelapan bagi Israel seperti yang dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 3 bangsa-bangsa akan berjalan dalam terang mung dalam terang mung terangnya siapa ya nah kalau kita lihat kitab Yesaya nah sekarang kita lihat sedikit bahas kitab Yesaya kalau kita lihat kitab Yesaya maka kitab Yesaya itu memakai istilah hamba hamba Tuhan hamba Tuhan selalu ada hamba Tuhan servant of the Lord itu sering dipakai ya hamba Elohim gitu ya jadi sering dipakai lalu waktu kita membaca itu maka jelas sekali bahwa perkataan hamba yang di dalam kitab Nabi Yesaya itu yang pertama kali ditujukan kepada bangsa Israel pertama kali ditujukan kepada bangsa Israel tapi ada saatnya maka kita bisa melihat dari konteksnya bahwa kalau itu Israel sebagai bangsa sepertinya juga tidak bisa Israel tidak bisa memenuhi itu sebagai bangsa nah pada saat itulah maka itu sepertinya perkataan hamba Tuhan itu hamba hamba Adonai hamba Yudhe Wafi itu merujuk kepada satu warga Israel sekali lagi satu warga Israel di dalam Israel ada satu warga Israel jadi termasuk di dalamnya dia termasuk ke dalam Israel yang dapat memenuhi itu dan itu adalah Hamasyah nah ini pengertiannya begitu nah jadi kalau tadi saya membahas saya mengutip midras khas keim itu adalah literatur rabbinik dan dia mengatakan di dalam jelas di dalam midras itu itu dikatakan bahwa bangsa-bangsa akan berjalan dalam terangmu terangnya siapa terangnya Hamasyah nah kalau saya katakan begitu lalu kaum antimisionaris mengatakan oh anda tidak mengerti kitab Yesaya begitu ya akan mengatakan begitu dan memang ada orang kalau memang kita tidak belajar kitab Yesaya dari perspektif Mesianik ya dari perspektif Jewish begitu maka kita memang menganggap bahwa seluruh perkataan hamba Adonai di dalam kitab Yesaya kemungkinannya begitu itu adalah semua Mesias ternyata tidak ternyata memang tidak tetapi kalau kita juga hanya memahami kitab Yesaya dari perspektif antimisionaris maka semuanya itu Israel dan ternyata tidak juga nah saudara saya mau sampaikan ini pemahaman yang tepat ya yang dipegang juga oleh orang Yahudi dan juga oleh bangsa-bangsa yang percaya Yesua Hamasyah bahkan juga yang rabi-rabi yang percaya Yesua itu tadinya adalah dia ortodoks jadi dalam hal pemahaman ini itu dia tidak mengubah tidak mengubah pemahaman bahwa Yesaya bicara tentang Israel dia tidak ubah tetapi dia semakin merinci ternyata dari Israel itu ada satu warga yang adalah Masya nah ini barangkali tolong bisa dikasih gambarnya bisa dilihat supaya saya bisa jelaskan ini gambar ini akan terus dipakai dan saya harapkan saudara mempunyai cara berpikir ini gambar ini saudara bisa potret saudara lihat ini dan baca kitab Nabi Yesaya dengan pikiran paradigma yang dijelaskan dengan gambar jadi saudara lihat disitu ada lingkaran lingkaran besar lingkaran besar itu merah lingkaran besar itu adalah Israel itu adalah Israel yang besar lingkaran besar lingkaran besarnya itu Israel sekali lagi Israel nah kemudian itu itu hamba itu dikatakan hamba hamba Adonai tetapi ada ada pasal-pasal ayat-ayat yang tidak bisa dilakukan oleh Israel karena Israel belum menjadi terang bagi bangsa-bangsa buktinya apa dibuang ke Asyur dibuang ke Babylonia ya dan ada keadaan-keadaan yang belum bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa nah karena itu ada satu warga Israel itu di di dalam lingkaran besar itu ada satu warga Israel itu adalah titik tengahnya ya sudah lihat di sana ada satu titik titik bulatan merah ya yang tengah itu ya itu adalah Hamasyah nah sudah perhatikan di sana bahwa Hamasyah ada di dalam Israel ini perlu Hamasyah ada di dalam Israel dia warga Israel sekarang kalau orang ini Kristen bangsa-bangsa yang belum belajar perspektif Torah dia katakan oh Hamasyah adalah kepala gereja gereja itu siapa gereja itu adalah ini kita Kristen bangsa-bangsa ini gereja nah waktu itu aja udah pemahamannya udah tepat bahwa Ekklesia itu terjemahan dari Kahal dan Kahal itu Israel baru kemudian bangsa-bangsa dicangkokkan kepada Israel ya dicangkokkan kepada Israel dan kalau begitu maka Yeshua sebagai kepala Kahal kepala Ekklesia itu dia mengapalai Israel dan bangsa-bangsa nah dia ada pertama dia ada di Israel lebih dulu nah karena itulah dia harus ada menjadi titik sentral dari Israel itu digambarkan di dalam lingkaran itu sebagai dot merah itu nah ini step berikutnya langkah berikutnya adalah Nabi Yesaya menulis dengan istilah hamba Adonai itu dia memakai pola osilasi di situ kalian lihat atau ada gambar biru ya ada lengkung biru ada yang pertama dia pakai itu untuk Israel tapi pada ada saat-saatnya yang saya tulis di sana ada ini apa namanya ayat-ayatnya itu dia merujuk kepada satu individu yang adalah warga Israel yang disebut Hamasiyah dan kita bisa melihat bahwa waktu itu dirujuk kepada satu pribadi Israel yang luar biasa yang menjadi sentral Israel yang namanya Hamasiyah itu ternyata digenapi oleh Yesua dari Nasaret Yesua Min Nasaret ya nah saudara lihat di sana ini sesuatu yang perlu pola ini perlu ada saudara pakai untuk membaca kitab Nabi Yesaya ada orang ya saya lihat di Youtube saya kira mungkin dia di Israel atau di mana ya tapi dia orang bukan dia orang Eropa orang Amerika atau orang Eropa dia belajar kitab Nabi saya hanya dari perspektif Kristen bangsa-bangsa lalu dia ingin bersaksi tentang Yesua itu bagus saja dan dia datang kepada orang Yahudi kenapa kamu gak bisa gak bisa percaya dengan ini Nabi Yesaya ini kejelas sekali Yesus Kristus dia baru tahu cuma bahwa semua hamba Adonai yang ditulis sana adalah Yesus Kristus lalu dia datang dan kemudian akhirnya ada Rabi oke you coba baca dalam bahasa Ibrani oke kita belajar bahasa Ibrani apa baca dalam bahasa Ibrani dia diajarin diajarin pakai bahasa Ibrani jangan pakai bahasa Inggris pakai bahasa Ibrani lalu dijelasin dalam bahasa Inggris lalu saudara berapa lama akhirnya dia dia mulai kaget bahwa ini semua terbalik dari yang dia yakini selama ini terbalik terus dia mengambil kesimpulan loh kalau begitu siapa Yesus yang saya pelajari selama ini dari kecil katanya dari Sunday School lalu dia bilang kalau begitu lalu dia karena lalu dia berpikirnya linear lagi satu lagi dia tadinya dari satu kutub lalu dibawa ke kutub tadinya kutub bahasa Inggris sekarang kutub bahasa Ibrani dia kaget waktu dia tahu bahwa ini semuanya adalah menurut tafsir itu Rabbi yang belum percaya Yesua ini semuanya bangsa Israel dia kaget lalu dia bilang begini ini responnya dia kalau begitu siapa dong Yesua Jesus Christ yang sudah diajarkan oleh gereja-gereja bahkan dari Sunday School saya sudah selalu sangat menyintai dia lalu dia dapat kesimpulan begini kalau begitu Yesus yang diajarkan kepada saya itu adalah tokoh imaginary tokoh hayal dan waktu dia sampai kepada kesimpulan itu dia katakan aku mau meninggalkan dia aku renounce dan aku mau jadi Judaism itu ada di Youtube saya tidak ingin saudara jadi seperti dia dia itu bukannya dapat kebenaran cara berpikir dia itu tidak balance cara berpikirnya itu linear dan itulah sasaran empuk dari kaum anti-missionaris Kristen-Kristen bangsa-bangsa yang berpikir linear ini penyesatan akhir zaman saya mesti bukakan bahwa orang yang berpikir linear waktu dia menghadapi orang-orang yang bisa berbahasa berani anti-missionaris itu dalam juga itu lalu dia pandai dia bisa melihat kalau orang linear ditembak lagi sama linear akhirnya saudara pindah dari satu kutub dari satu kutub A kemudian pindah ke kutub B tetap dalam pola linear jadi karena itu saya mengajarkan disini kalau kita mau belajar Torah maka itu bukan hanya saudara baca Torah tetapi cara berpikirmu berubah dan untuk berubah itu harus dikeras bahwa ada cara-cara berpikir yang harus ditinggalkan dan bukan lagi berbangga dengan cara pikirmu saya tidak bicara saudara bisa sarjana tapi seorang sarjana kalau dia berpikir linear tetap linear yang diperlukan disini adalah orang yang berpikir siklis saudara bisa berpikir di dua kutub dan mendapatkan kesimbangan dari dua kutub itu bukan hanya di salah satu kutub orang yang berpikir linear itu dia tidak bisa dalam kesimbangan dia selalu berpihak kepada satu kutub dan menyalahkan kutub yang lain nah kalau itu adalah saudara saudara harus dikeras saudara harus diubah dalam cara berpikir baru kita bisa memahami seluruh kitab suci dari kejadian sampai wahyu sebagai satu kesatuan yang tidak pernah terpatahkan dan kalau kita berpikir begitu maka kita akan diubah dengan lebih mudah dari saat ke saat kepada Yeshua kepada Hamasyah menjadi sama seperti dia oke oke sekarang kita coba lihat bagian yang berikutnya saya judul di sini terang untuk dunia mendatang terang untuk dunia mendatang mengapa kita harus jadi terang mengapa kita harus jadi terang tadi kita jadi terang itu adalah melakukan perbuatan baik melakukan perbuatan baik menjadi berkat bagi bangsa orang-orang lain bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari apa yang kita lakukan itu artinya menjadi terang dari Israel itu menjadi dia menjadi terang bangsa-bangsa tadi dilambangkan dengan menyaksa itu tadi ya nah sekarang mengapa juga setelah kita Israel itu dia bisa menjadi menghasilkan satu pelayanan baik suci yang bisa memberkati bangsa-bangsa lalu lalu untuk apa itu sekarang coba kita lihat bagian yang kedua terang untuk dunia mendatang jadi olam olam haba dunia sekarang adalah olam haseh kemudian dunia yang akan datang adalah olam haba jadi terang itu berguna untuk olam haba itu maksudnya sekarang kita baca keluaran 27 ayat 21 di dalam kema pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum haruslah harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan itulah satu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun temurun nah Tuhan memerintahkan harun dan anak-anaknya yaitu ini para imam kelompok imam untuk menjaga menorah menorah itu kaki dian dengan tujuh cabang agar tetap menyala disini perhatikan saudara di luar tabir disitu di depan tabir dalam terjemahan itu di depan tabir jadi dia di luar tabir artinya di luar ruang maha kudus jadi terang menorah itu ditaruh di ruang kudus bukan di ruang maha kudus sementara tabut tabut perjanjian itu di dalam ruang maha kudus jadi berbeda ruangannya lalu kita bisa melihat apa artinya itu jadi Torah menjelaskan bahwa menorah itu berdiri di ruang di luar ruang maha suci lalu lalu para rabi nah ini ya kita mesti lihat sekali lagi pendekatan kita adalah bagaimana orang Israel orang Yahudi memahami ayat itu bahwa bahwa menorah ditaruh di luar ruang maha kudus lalu mereka bilang begini bangsa-bangsa gak tau tuh ya saya bilang bahwa bangsa-bangsa gak tau kenapa ditaruh di luar ya barangkali kita bilang oh nanti kalau semuanya ditaruh di dalam kepenuhan gitu ya ya itu bukan barangkali ada satu aspek begitu tapi itu yang bukan bukan yang dipikir oleh orang Yahudi dia bilang begini cahaya menorah itu ditaruh di luar ruang maha kudus itu artinya bahwa cahaya menorah bukan dimaksudkan untuk kepentingan Tuhan jangan mengira bahwa yang maha kudus membutuhkan cahaya karena jika demikian halnya menorah seharusnya ditempatkan di dalam tabir yaitu di ruang maha kudus di sebelah tabut tetapi ini ditempatkan di luar tabir itu midrastan humah jadi kita bisa melihat bahwa itu karena itu bukan Tuhan gak perlu itu Tuhan itu terang dia gak perlu lagi terang terang yang dibuat dari oleh manusia sekalipun itu adalah karena perintahnya jadi kalau begitu terang itu dimaksudkan untuk apa untuk manusia juga jadi kalau terang itu bukan untuk Tuhan untuk siapa terang itu menyalah sepanjang malam dan juga tidak ada imam yang sedang melayani di sana tidak ada di dalam ruangan kudus itu tetapi kemudian para rabbi berdiskusi lalu dia mengatakan bukan bukan karena Tuhan membutuhkannya tetapi agar ya dalam ini saya baca ini ada ini nya ya bahwa dia pakai setting sepertinya berdialog dengan Tuhan Tuhan mengatakan begini bukan karena aku membutuhkanmu untuk memberikan cahaya bagiku tetapi agar kamu dapat memberi cahaya bagiku seperti aku memberikan cahaya untukmu nah ini mengajar sesuatu saudara biasanya tadi kalau kita lihat kita satu arah ya oh terang itu ya kita menjadi terang dan sebagainya oke tetapi ternyata ya jadi Tuhan memerintahkan dan kita menjadi terang yang untuk orang lain tetapi disini ada satu aspek yang kita tidak pikir atau belum pikir dan sekarang mulai dibukakan bahwa sebetulnya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bahwa terang ini bahwa terang ini kita kita lakukan karena perintah Tuhan tapi sebetulnya itu adalah Tuhan menginginkan itu agar terang itu adalah kembali kepada kita ya waktu dia mengatakan bukan aku yang membutuhkanmu untuk memberikan cahaya bagiku tetapi agar kamu dapat memberikan cahaya bagiku seperti aku memberikan cahaya kepadamu jadi Tuhan memberikan cahaya kepada kita lalu kemudian kita membalas kepada dia dengan cahaya lagi dengan apa? dengan melakukan perintahnya jadi Tuhan menjadi terang dia adalah terang dia menjadi terang bagi dunia bagi kita semua lalu Tuhan menginginkan kita memberikan respon kepada dia sebagai apa? sebagai terang juga dengan melakukan perintah-perintahnya jadi ternyata lukisan terang ini adalah komunikasi antara Tuhan dengan umatnya Tuhan memberikan terang dan kita membalas lagi dengan terang nah itu satu hal ya bahwa kita saling memberkati Tuhan telah memberkati kita lebih dulu dengan terang lalu kita memberkati Tuhan dengan terang menjadi terang sesuai dengan perintahnya ini sama dengan juga berkat keuangan berkat jasmani Tuhan lebih dulu memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani berkat rohani lalu kita membalas kepada dia sesuai dengan perintahnya untuk memberikan persembahan yang Tuhan kehendaki salah satunya misalnya perpuluhan jadi sesuatu yang komunikasi ini satu komunikasi segala sesuatu ternyata dalam komunikasi antara Tuhan dengan umatnya Tuhan kepada umatnya lebih dulu kemudian umatnya membalas kepada Tuhan nah kemudian ada satu lagi satu aspek lagi lalu ada penjelasan lagi selalu ada penjelasan yang lebih banyak jadi saya ingin juga kita bisa melihat bahwa waktu kita belajar Torah selalu ada penjelasan yang lebih dari satu jadi jangan puas dengan saudara pikir penjelasan yang saudara tahu pemahaman saudara begitu itu satu pemahaman oke tetapi ada pemahaman yang lain pemahaman yang lain yang memperkaya pemahaman kita hubungan kita dengan Yeshua bukan cuma satu ada banyak ada banyak dimensi semakin lama semakin bertambah dimensinya semakin kaya pengenalan kita akan dia itu yang dibilang oleh Rabbi Shaul yang ku inginkan adalah semakin mengenal Mesias dengan dan kuasa kebangkitannya jadi terus-menerus berkembang bukan cuma satu nah ini juga demikian ada penjelasan lain Menorah memberi penerangan untuk mengisyaratkan era Mesianik dan dunia yang akan datang ketika Tuhan akan menyenari Sion dari Menyenari Sion dan Yerusalem Baru jadi ini akan mengisyaratkan satu masa Mesianik menjadi terang itu sebetulnya satu isyarat untuk masa Mesianik yaitu kerajaan seribu tahun dan kemudian kehidupan di dunia yang akan datang nah untuk itu lalu kita bisa melihat ini yang juga dipahami oleh orang Yahudi bilang begini jika kamu menyalakan pelita bagiku aku akan menerangi kamu dengan terang masa depan yang agung seperti yang dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 19 kamu tidak akan lagi memiliki matahari untuk penerangan di siang hari dan bulan tidak akan memberi terangnya tetapi kamu akan memiliki Tuhan sebagai terang yang kekal dan Elohim menjadi kemuliaanmu nah ini satu dimensi lagi kenapa kita harus menjadi terang sekarang supaya waktu kita menjadi terang sekarang nanti Tuhan akan respon kita dengan terang di dunia yang akan datang ya dunia yang mendatang itu di Yerusalem baru itu akan Tuhan akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa karena baik suci tidak ada sumber penerangan lain tidak ada jadi hanya Tuhan hanya mahasiswa saja yang menjadi terang dan karena itu lalu kita bisa melihat bahwa ini juga satu komunikasi satu sesuatu yang bersambut kita menjadi terang ya pada saat ini supaya kita bisa seperti kita menabung terang untuk nanti seakan-akan demikian waktu nanti kita sampai di olam haba ternyata Mesias yang akan menerangi kita tidak ada yang lain dia yang menerangi kita jadi ada komunikasi lagi sekarang kita menjadi terang bagi Mesias bagi bangsa-bangsa bagi orang-orang di sekitar kita supaya nanti kita bisa melihat Mesias menjadi terang bagi kita di Yerusalem baru dan itu ditulis di dalam Wahyu 21 ayat 23 mengatakan karena kemuliaan Elohim telah meneranginya dan pelitanya adalah anak domba jadi pelitanya terangnya itu adalah anak domba siapa anak domba tidak ada yang lain kalau disebut anak domba dalam perspektif kiasan seperti di para rasul itu adalah Mesias Yesua dan ini ditulis oleh Rabbi Rasul Yohanan murid Yesua di abad pertama nah jadi itu ada dalam Alkitab Perjanjian Baru Kita nah sekarang saudara kita lihat saya ingin menunjukkan bahwa Perjanjian Baru Kita itu bisa paralel bisa searah dengan tulisan Rabbini bisa searah dan kita kita perlu tahu ini dan kita bahkan kita bisa berbagi kepada orang-orang Yahudi bahwa ada banyak bagian dalam tulisan-tulisan Rabbini itu cocok dengan dengan berita dasar nah ini saya kasih contoh ini Midrashtan Huma dia bilang begini yang kudus terpujilah dia berkata kepada Moshe katakan kepada Israel anak-anakku di dunia ini kamu membutuhkan terang baik suci dan oleh karena itu kamu harus memiliki pelita di dalamnya tetapi di dunia yang akan datang sebagai pahala dari lampu yang kau nyalakan aku akan membawa Raja Mesias yang dikiaskan sebagai lampu seperti yang tertulis Masmul 132 ayat 17 disanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Dawid aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang ku urapi kalau di dalam ini di dalam istilah ibraninya itu pakai lemasyaki orang yang ku urapi itu ditulis di dalam midras tanhumang jadi jelas bahwa midras ini sama searah dengan dengan wahyu 21 ayat 23 pas seratus persen sama bahwa yang akan menjadi terang pelita di dunia yang akan datang itu adalah yang ku urapi adalah masyih ha-masyih jadi bagaimana kita menjadi terang di dunia masa kini untuk apa ada tiga hal pertama kita menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada dunia dengan segala perbuatan baik yang kedua diangkat diantara bangsa-bangsa seorang yang menjadi terang Israel dibagi terang sebagai bangsa dia mau diangkat oleh Tuhan diantara bangsa-bangsa dia harus jadi terang kalau kita juga secara pribadi mau diangkat diantara yang lain kita juga harus jadi terang dan kemudian kemudian yang ketiga agar kita diterangin oleh Mesias pada saat yang akan datang dan Mesias itu adalah pahala dari terang yang yang kita lihat pada pada Jerusalem baru atau dunia akan datang jadi waktu kita diterangin oleh Mesias pada saat yang datang itu boleh kita katakan sebagai reward atau sebagai pahala dari apa yang kita lakukan sebagai terang di dunia yang sekarang ini kita bisa lihat begitu jadi pahala bagi kita menjadi terang di dunia ini adalah kita bisa diterangin oleh Mesias pada dunia akan datang dan Jerusalem baru ya itu kita dan ini ada bagian yang ketiga dan yang terakhir kesinambungan persembahan bakaran kita baca keluaran 29 ayat 38 dan 39 inilah yang harus kau olah di atas mesbah itu dua anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja jadi kita bisa melihat sini dari bacaan ini bahwa Tuhan memerintahkan agar ada dua ekor anak domba berumur setahun setiap hari anak domba setahun itu selalu dikorbankan setiap hari itu pagi dan petang dan tidak dijelaskan jamnya nah ini perhatikan disini ya Torah tidak pernah menjelaskan jamnya jam berapa ini supaya kita bisa melihat bagaimana bahwa domba ini perlu di 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 dikorbankan setiap hari dan supaya itu menjadi disiplin maka dia harus ditetapkan jamnya tetapi Torah tidak pernah menyebutkan mau jam 7 itu juga pagi jam 8 juga pagi jam 9 juga pagi jam 10 juga pagi kemudian petang petang jam 2 jam 3 itu petang jam 2 juga petang jam 4 itu sore hari sore ya disini sore hari jadi jam yang mana supaya tetap maka disinilah muncul sesuatu yang disebut dengan tradisi bahwa orang Israel ya di jaman musai karena musai itu semua ada di kemas musai maka dia menetapkan sesuatu yang disebut dengan Torah Lisan yang kemudian menjadi yang kemudian itu jadi halakah jadi dia dia ikuti oh kebiasaannya begini ya itu jadi halakah kesepakatan kita kita pegang dan itu kita sebut dengan tradisi jadi kalau membaca Torah kita bisa melihat tidak ada jamnya tetapi waktu kita lihat orang Israel mereka mengikuti tradisi dari turun-temurun ternyata yang pagi itu jam 9 pagi jadi jam 9 pagi harus disembeli satu domba umur satu tahun namanya korban tamid kemudian yang sore itu jam 3 petang dan ini untuk inilah imam bertanggung jawab sekali lagi tanggung jawab ini perintah Tuhan lalu ada orang yang bertanggung jawab untuk menyalahkan itu gak ada oh perintah Tuhan ya oh perintah Tuhan lah situ harus ada orang yang bertanggung jawab kalau kita memang menjadi hamba Tuhan maka kita bertanggung jawab untuk bisa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan nah disini imam imamat imamat jadi imam dan lewi itu dia menyelenggarakan itu dengan tanggung jawab dua ekor domba setiap hari yang satu pagi diberikan yang satu lagi petang atau sore dan ini harus dilakukan terus menerus sehingga harus jadi disiplin menjadi sesuatu ketetapan dan itu dilakukan dari generasi kepada generasi dan hal itu kebiasaan dari generasi kepada generasi yang disebut tradisi jadi jangan anti tradisi kenapa saya mengatakan begini karena ada orang yang sangat hyper literalism waktu membaca Alkitab mana Alkitabnya mana hitam atas putihnya di Alkitab ada gak kalau gak ada kalau gitu kita gak usah gitu ya memang ada saatnya kita perlu begitu tetapi ada saatnya juga kita harus lihat bahwa ada sisi tradisi nah dalam hal ini kita lihat tradisi karena apa karena Torah senyap Torah senyap Torah diem terhadap jamnya dia tidak sebut lalu jam berapa mau debat lagi antara jam 7 atau jam 8 sampai biru gak akan jadi nah karena itu kita harus lihat tradisinya apa nih orang-orang Israel dan itu akan jadi panjang lagi tapi kita lihat tradisinya sampai orang Yahudi sekarang mereka semua tahu dan itu adalah jam 9 pagi dan jam 3 sore ternyata Injil soalnya perhatikan ini Injil Injil mencatat 2 jam itu dalam hubungan dengan Hamasiyah Yesua dipaku dia kasih salib itu jam 9 pagi Injil mencatat itu dengan tepat sekali kemudian dia menghembuskan nafasnya dia serahkan nawanya jam 3 sore pas banget ya jadi Injil ini buku apa buku Yahudi buku Yahudi saya ingin beritahu bahwa baik kepada orang Kristen bangsa-bangsa the gospel is Jewish literature dan kepada orang anti-misionaris Injil adalah berisadah syah itu adalah buku Yahudi kedua kelompok ini antara anti-misionaris dan Kristen bangsa-bangsa itu tabrakan ya seperti tadi saya apa saya saksikan tadi ya ada seorang wanita Kristen yang ingin bersaksi tapi kemudian dia terbalik nah apa namanya tetapi kita sebagai umat mesianik Kristen mesianik kita bisa lihat dua-duanya dan kepada mereka berdua kita katakan Injil adalah Jewish ini juga Injil adalah Jewish nah jadi kita lihat itu ya dan Ibrani di dalam dalam buku Ibrani sekarang kita membaca ini supaya cepat ya kitab Ibrani 9-25 kita baca dan ia bukan masuk hubungannya dengan imamat ya imam imam besar dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri dan waktu Ibrani 9-25 itu mengatakan bahwa ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar maka ini sebenarnya dia sedang berbicara tentang imamat Aharon imamat Harun itu 9-25 lalu baca satu ayat lalu saudara mesti lihat ini sesuatu yang berubah Ibrani 9-26 sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya waktu penulis Ibrani menulis ayat 26 9 ayat 26 maka dia bicara kepada sistem keimamatan yang berbeda atau imamat yang berbeda yaitu imamat Malkisedek ayat 25 nya imamat Harun ayat 26 nya imamat Malkisedek nah jadi disitu kita bisa melihat bahwa para saya ini bicara tentang imam maka imam itu lalu kemudian mempunyai dua sisi yang satu imamat Harun tapi kemudian ada sisi yang lain itu merujuk kepada imamat Malkisedek dan itu ditulis oleh surat Ibrani 9 ayat 25 dan 26 nah pertanyaan ini kembali sekarang ke 2 tadi 2 2 domba itu ya mengapa ada 2 ekor domba untuk persemahan harian ya sekarang kita lihat tadi ada 2 imamat sekarang kita lihat mengapa itu harus ada 2 mengapa harus ada 2 yang jam 9 terus jam jam 3 mengapa harus ada 2 ya ini dari perspektif kita, orang Yahudi Mesyanik rasul-rasul tampaknya kedua anak domba itu mengacu kepada Mesias anak Yosef dan Mesias anak David yang satu kepada Mesias Ben Yosef, yang satu kepada Mesias Ben David dua anak domba dari korban bakaran yang terus-menerus mengacu pada kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua, jadi ada angka dua itu satu Mesyanis datang yang pertama, yang satu lagi datang yang kedua satu Mesias Ben Yosef, yang satu adalah Mesias Ben David Ibrani 9 ayat 28 mengatakan, dengan demikian Mesias hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya ya, jadi kita bisa lihat disini bahwa itu gambaran Torah ya, gambaran Torah itu ada dua dan kemudian ternyata itu merujuk kepada yang tadi, kedatangan pertama dan kedatangan dua dari yang pertama Mesias Ben Yosef dan kemudian Mesias Ben David itu gambaran yang sangat bagus sekali nah, sekarang kalau Yeshua adalah imam besar dan dia ada di dalam Israel Yesus sebagai imam besar dalam arti Malki Sedek imamat Malki Sedek hanya ada di surga bukan di bumi tidak ada di dunia ini imamat Malki Sedek ada di di atas tanah bumi dia ada di surga jadi, kalau itu imamat di bumi itu adalah imamat Harun imamat Harun ya, itu tetap nanti Bet Suci ketiga pun nanti ada imamat Harun tetapi Mesias sebagai imam besar itu dia ada di surga menurut peraturan Malki Sedek nah, sekarang kalau Mesias kita adalah imam lalu apakah bangsa-bangsa itu juga bagian dari imamat ini membawa kita kepada 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dia bilang begini tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Elohim sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kamu yang dahulu bukan umat Elohim tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan kalau kita membaca surat Petrus 1 Petrus 1 ayat 1 maka kita melihat bahwa dia menyapa orang-orang pendatang di luar provinsi Israel di Kapadokia di Pontus dimana dia sebut pendatang di tempat itu kalau pendatang di luar Israel itu siapa bukan pendatang bukan bangsa-bangsa tetapi itu adalah orang-orang Yahudi yang tersebar di luar Israel jadi kita mendatkan kesan surat Petrus itu ditujukan kepada bangsa Israel yang tersebar kaum pendatang di luar Israel tetapi waktu kita membaca apa yang barusan kita baca itu 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dulu kita bisa melihat ya bahwa ini Petrus juga berbicara bukan hanya untuk Israel tapi juga untuk bangsa-bangsa karena dia mengatakan ya kalau kita membaca lebih banyak dia mengatakan bahwa dulu kamu bukan umat tetapi kamu sekarang menjadi umat jadi kalau begitu itu adalah untuk bangsa-bangsa nah dengan perkataan lain kalau dia mengatakan bahwa tadi yang kita baca ya 1 Petrus 2 ayat 9 dia mengatakan kamu lah bangsa yang terpilih Imam Matrajani bangsa yang kudus maka itu juga berlaku bagi orang percaya bangsa-bangsa pertama Israel dan kemudian juga bangsa-bangsa sama seperti dicangkukkan kepada Saitun sejati Israel kemudian bangsa-bangsa juga dicangkukkan kepada Imam Matrajani yang adalah Israel jadi kita dibawa masuk ke Israel sebagai Imam Matrajani ditempelkan ke sana jadi ayat ini bukan untuk mengajarkan bahwa bangsa-bangsa sudah menjadi Imam Matrajani lalu Israelnya sudah dibuang sama sekali tidak tetapi polanya bangsa-bangsa ditempelkan dibawa dihubungkan diintegrasikan kepada Imam Matrajani Israel nah jadi waktu kita membaca ini saya baca ini dari waktu saya muda puluhan tahun yang lalu dan kita bergembira karena apa karena waktu disini dikatakan kamu lah bangsa yang terpilih Imam Matrajani bangsa yang kudus umat kepuatan ilum sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia jadi kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan dan ini sangat menguatkan saya dan senang karena itu misalnya waktu puluhan tahun yang lalu tahun 86 saya ikut jadi salah satu aktivisnya dari Panitia Kasih Melanda Jakarta kemudian Kasih Melanda Indonesia tahun 1986 kemudian juga tahun 1990 itu Kasih Melanda Indonesia lagi nah jadi itu adalah kita begitu bersemangat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia caranya apa bikin KKR di stadion utama pembicaranya dari Indonesia dan juga dari luar negeri nah jadi itu satu semangat begitu untuk memberitakan perbuatan yang besar dan itu nice itu sih oke aja itu tentu kita juga perlu melakukan itu dan kita harus melakukan juga sekarang sekarang jaman dulu tahun 86 bagaimana supaya orang-orang tahu bahwa ada sesuatu perkara yang besar yang Tuhan sedang kerjakan untuk Indonesia ya saya kasih tahu bahwa kita tidak tidur malam tidak tidur malam kita ada ada apa dua semalaman habis dua sebentar begitu kira-kira jam 12 lalu nyebar di seluruh Jakarta pakai kendaraan-kendaraan apa yang dia punya tempelin poster tempelin poster sehingga besoknya waktu Jakarta bangun dia lihat dimana-mana ada poster Kasih Melanda Indonesia Kasih Melanda Jakarta makin lama makin banyak lalu dia pikir ini siapa ini ini kekuatan besar apa ada di belakang ini pada itu anak-anak muda semuanya yang gak dibayar semuanya pakai sukarela sukarela semuanya ya gak ada dana panitia panitia gak punya duit kira-kira gitu kita kasih bensin kita kita kasih tenaga kita kita kasih doa kita kasih tenaga pikiran ya semuanya itu dilakukan sama-sama dan saya lihat ini semangat untuk menyatakan hal-hal yang besar dari Tuhan dan ini perlu dilakukan sampai saat ini saya kasih kesekian ini supaya nanti generasi muda yang dengar ini sudah bisa lihat ya bahwa semangat ini harus terus untuk apa untuk menyatakan perkara-perkara besar dari Tuhan sekarang gak bisa begitu lagi gak ada gunanya begitu gitu ya karena semuanya bukan gak ada gunanya bukan begitu lagi caranya pasti ada berguna yang seperti itu tetapi caranya beda sekarang dengan apa kita bersaksi dengan medsos dengan medsos ini kepada semua semua orang yang merasa dirinya mesiani semua orang yang simpati kepada pengajaran mesiani saudara lakukan ini saudara saudara apa share share kepada banyak orang linknya tolong di share kepada banyak orang supaya Indonesia mendengar pengajaran dari Sion dan firman Tuhan dari Yerusalem yang semangat kita mesti semangat supaya kita bisa menjadi bagian dari imamat yang rajani jangan cuma oh kamu lah bang saya imamat rajani oh ya senang ya aku jadi imamat rajani keren ya aku tapi gak dibikin apa-apa begitu loh ya ini harus kita bisa lihat bahwa ini waktu kita dikatakan kamu lah imamat rajani bangsa yang kudus oleh firman Tuhan dan kita memang bagian dari umat Israel yang kudus maka itu artinya tanggung jawab ini yang saya mau sampaikan kepada saudara itu artinya tanggung jawab bahwa sebagai imamat yang berkerajaan kita perlu melakukan hal-hal yang bersifat imamat apa itu kita bukan disini gak ada baik suci kita bukan imam dalam arti imam orang lewi bagian dari keturunan Aharon bukan tetapi kita mempunyai fungsi itu imam adalah satu sosok diantara Tuhan dengan umat imam menyatakan Tuhan kepada umat dan mewakili umat dihadapan Tuhan membawa sesuatu dihadapan Tuhan itu tugas saudara dan saya itu adalah posisi saudara dan saya dihadapan Tuhan jadi kita ada kepada orang kepada manusia manusia yang belum kenal Tuhan kita menyatakan Tuhan bahwa Tuhan itu baik kepada semua masyarakat tetapi waktu kita melihat ada sesuatu hal-hal yang perlu didoakan dari teman-teman kita orang percaya maka kita sebagai imam kita berhadapan dengan Tuhan kita membawa masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan umat dan itu perlu dilakukan bagaimana cara melakukannya satu dengan doa dengan doa ya imam melakukan itu dia waktu dia membawa persembahan korban persembahan korban ada sembelih sudah pikir itu cuma di sembelih tidak sebelumnya ada doa selama dia melakukan pembakaran dia juga dalam situasi doa itu imam kemudian dia juga dia juga memimpin kalau dalam satu ibadah dia juga dia juga berdoa ada baru atah adonai ya kemudian waktu dia dia membakar dupa di atas medzbah di ruang kudus ya itu dia bakar dupa di sana rempah-rempah yang wangi harum di hadapan Tuhan maka menurut wahyu bahwa itu adalah lambang dari doa dan kemudian Rabi Shaul dalam 1 Timotius 2 ayat 8 bilang begini oleh karena itu aku ingin supaya dimana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan jadi ini ayat ini ayat Jewish yang dikatakan ya bersifat budaya budayanya itu budaya Ibrani mengapa dikatakan aku ingin supaya dimana-mana laki-laki berdoa kenapa laki-laki kenapa perempuan tidak berdoa bukan perempuan juga boleh berdoa tetapi laki-laki yang berdoa mengapa karena imam itu laki-laki tidak ada imam perempuan jadi kalau saudara dikatakan imamat yang berkerajaan artinya saudara perlu berdoa kita semua berdoa dan bukan oh nice ya enak ya keren ya imamat berkerajaan tapi tidak ada doanya dimana itu tanggung jawabnya kalau kita berdoa maka kita lihat hanya kelompok kecil yang berdoa nah ini harus menjadi perhatian bagi kita jangan merasa enak-enaknya aja dan kalau dikatakan imamat berkerajaan dan sebagainya oh kalau gitu kita pasti mati masuk sorga cuma itu yang dipikir betapa dangkalnya pemahaman kita terhadap kitab suci yang kita pegang cuma mikirnya mati masuk sorga itu adalah ajaran Kristen bangsa-bangsa yang sangat menyederhanakan seluruh firman Tuhan cuma itu aja yang dia pikir gak ada yang lain gak ada tanggung jawab gak ada yang lain ya bahwa hidup diubah dan harus tetap setia harus tetap teguh tetap berani tekun menghadapi semua tekanan sepertinya itu kurang cuma hanya selalu dikatakan kalau mati masuk sorga ya saya kira kita tidak jualan sorga kita melihat bahwa firman Tuhan itu bicara seluruh kehidupan kita semua aspek dalam kehidupan kita nah jadi kita sebagai kita lihat kembali ke sini bahwa imam itu imam itu adalah laki-laki dan kita ingin setiap kepala keluarga semua keluarga mesianik kaum mesianik bangsa-bangsa yang perlu melihat fungsinya sebagai imam waktu dia sebagai imam dalam keluarganya berdoa maka nanti istri anak-anaknya juga dipimpinnya untuk mengikuti hal yang sama wanita juga berdoa bukan tidak berdoa sama seperti Hana di Bayat Suci 2 yang bertemu dengan Yeshua dia berdoa dan pasti itu dilakukan tetapi pemimpinnya itu adalah laki-laki nah karena itu marilah kita memelihara api doa marilah kita memelihara api menorah terang terang dalam kehidupan kita dengan segala perbuatan yang baik dan terang di atas mesbah yang tadi dikatakan bahwa di atas mesbah itu selalu ada dua korban setiap hari pagi tamit korban tamit jam 9 dan kemudian jam 3 petang korban tamit lagi jadi terus setiap hari dan terus dilakukan selama Bayat Suci ada dan kita percaya bahwa itu juga nanti akan di reinstate akan dikembalikan sehingga kita bisa melihat bahwa waktu Mesias datang semua yang diperintahkan Torah itu akan terjadi kembali dan ketika kita menyongsong semua keadaan itu Roma 12 ayat 11 mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan amin mari kita berdoa Bapak dalam surga terpujilah namamu terima kasih ya Bapak untuk anugerah Tuhan kepada kami terima kasih untuk firman Tuhan sungguh ya Tuhan firman firmanmu itu luas dan dalam dan tinggi dan dan lebar dan sungguh Tuhan tidak ada pikiran yang dapat melihat batas dari firmanmu dan kami bersyukur Tuhan kalau dari saat ke saat dari tahun ke tahun kami belajar Torah belajar kitab suci seluruh kitab suci ya Tuhan selalu Tuhan memberikan sesuatu yang indah ya Tuhan supaya kami boleh terus maju dalam pengenalan akan firmanmu ya Tuhan dalam pengenalan akan Mesias Yesua sehingga kami terus menjadi umat yang diubah terus dari saat ke saat kami diubah kalaupun kami dikeras kamu dihancurkan diremukan biarlah itu boleh supaya melalui semua itu ada minyak yang keluar ada minyak yang mudi yang memberikan penerangan sehingga kehidupan kami secara pribadi sebagai keluarga sebagai komunitas sebagai satu kaum ya Tuhan sebagai satu kelompok besar kelompok mesianik bangsa-bangsa dan yang juga kelompok mesianik Yahudi ya Tuhan kami boleh terus diubah untuk semakin mengenal Mesias Yesua dan hidup di dalam kuasa kebangkitannya terpujilah namamu ya Tuhan dan biar Tuhan menaruh kepada kami roh doa supaya dalam periode-periode ini ya Tuhan dan pada akhir zaman ini kami boleh terus hidup di hadapan hadiah Tuhan melalui doa doa kami dan juga melalui firman Tuhan yang hidup haleluya terima kasih Bapak akhirnya roh kodes akan menolong kami membukakan lebih jauh firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur amin selamat menikmati